Halo, kali ini aku mau bikin Korean garlic cheese bread yang lagi viral Pertama-tama kita masukkan tepung terigu, kemudian kita ayak supaya nanti tidak menggumpal Lalu tambahkan tepung lagi dan ayak lagi Kemudian tambahkan gula pasir 2 sendok teh Lalu tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam tepungnya Kemudian kita masukkan ragi sebagai pengembang Supaya nanti adonannya membesar, melebihi ukuran aslinya Nah, kalian harus benar-benar pastikan raginya hidup Kemudian tambahkan minyak Ini bisa pakai minyak sayur, olive oil atau minyak zaitun Lalu tambahkan madu Kalian bisa pakai merek apapun Madu ini nanti untuk menambahkan cita rasa Kemudian di adonannya Disiram dengan sejumlah air Untuk tekarannya kalian bisa browsing ke ahli masak Yang ada di instagram tentunya Lalu campurkan semua bahan menggunakan mixer hingga kalis Atau kalau kalian tidak punya mixer Kalian bisa pakai whisk atau kocokan Nah, ini cukup menghabiskan tenaga sih ketika nge-mixer atau mencampurkan semua bahan Karena kan bagian tuas kocokannya tuh berat ya Jadi emang butuh tenaga ekstra Nah, kemudian adonannya didiamkan selama 2 jam minimal Supaya mengembang Sembari menunggu Kita bikin isiannya Berupa keju parut Bawang putih Susu Lalu ada margarin yang nantinya bakal dipanaskan di atas api kecil Ini aromanya tercium dan mengeluarkan kemana-mana harum banget Boleh pakai merek apapun Dan boleh dikasih tepung Supaya nantinya sedikit ada kesan kental Udah nih udah tercampur antara margarin dan tepungnya Lalu tambahkan susu Tambahkan gula Ini harus tetap diaduk supaya tidak menggumpal Kemudian bubuhkan garam Untuk melengkapi cita rasa yang udah ada Lalu masukkan keju yang sudah diparut tadi Sambil tetap terus diaduk-aduk Dan pastikan mengental Tidak ada bagian yang kok gosong Ataupun gimana-gimana ya Dan saatnya untuk mencacah bawang putih Dan bahannya kan udah semua nih Tinggal kita masukkan ke segitiga Lalu kita kecahkan telur Dan campurkan dengan adonan bumbu yang tadi Udah nih tinggal masukkan seledri atau peterslay Lalu tambahkan merica bubuk, garam Dan tambahkan kental manis secukupnya Kalian bisa sesuaikan dengan selera Dan kemudian kita tambahkan madu Langkah ini bisa di skip Karena kan tadi udah ada rasa manis dari kental manisnya Dan saatnya untuk mencampurkan atau membaurkan semua bumbu Tersebut ke dalam satu wadah Termasuk telurnya Ini kalian bisa variasikan dengan menambahkan Saos tomat dan saus cabai Untuk kalian yang suka pedas Ini margarin lelehnya juga udah dicampurkan sama telur juga Tinggal aduk-aduk Aduk-aduk Setelah 2 jam menunggu Akhirnya adonan mengembang juga Lalu kita uleni Kita pipih-pipihkan dengan cara dipukul Dan ditepok-tepok Di nampan yang sebelumnya udah diolesin Atau ditaburi tepung Supaya nggak lengket Dan di bagian sepatulanya itu Jangan lupa dicelukkan ke minyak Supaya nggak lengket Nah adonannya kita bagi sesuai porsinya Ini aku bagi menjadi 4 Lalu aku bulat-bulatkan Sampai bentuknya rapi dan sempurna Ini aku tata di loyang Untuk selanjutnya didiamkan Ditutupi serbet sekitar 15 menit Dan ketika sudah saatnya dibelah Diagonal dan Ini hasilnya ketika di oven Selama kurang lebih 20-30 menit Pastikan suhunya stabil Dan saatnya untuk mengisikan filling Yang tadi kita bikin dari keju Tepung dan ada juga Bawang putihnya Nah ini bagian luarnya Kita Olesi keseluruhan Pakai pator sleigh Dan saatnya dipanggang Di oven sekitar 20 menit Supaya rotinya merekah Dan beginilah hasilnya Sebelum dipanggang Nanti tuh hasilnya bakal wangi Dan bakal semacam meleleh gitu Kayak ginilah penampakannya Ini kurang Mekar karena Suhu ovennya Gak stabil Saranku sih emang Kastiin Kalau suhunya sudah stabil Tenang aja Tenang Ini rasanya enak banget Walaupun bentuknya Gak karuan Tapi worth it lah Bikin ini Cuman emang butuh Kesabaran banget Dan harus mengalokasikan Satu hari full Untuk masak Memasak Selamat mencoba Makanan yang viral Ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!